Intro Yo what's up Lean Squad Kembali lagi di channel Rudy Weeper Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang kasus kekerasan terhadap anak kecil Yang sedang viral baru-baru ini Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Beberapa waktu yang lalu Masyarakat Indonesia sempat dihebohkan Dengan sebuah rekaman video Seorang anak perempuan Yang sedang dicongkel matanya Oleh orang tuanya sendiri Diduga keluarga tersebut melakukan praktik pesugihan Dengan mengorbankan mata anaknya sendiri Kejadian ini membuat masyarakat Indonesia menjadi kesal Dengan perlakuan tidak manusiawi tersebut Nah penasaran bagaimana kisah lengkapnya Simak terus video ini sampai habis Karena setelah ini saya juga akan menceritakan Tentang kasus pesugihan yang mengorbankan anak dan istri Kejadian yang menimpa gadis berusia 6 tahun tersebut Terjadi pada tanggal 1 September Sekitar pukul 2 siang Kejadian ini terjadi di daerah Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Menurut keterangan yang ada Mata kanan korban dicongkel oleh ibunya sendiri Menggunakan tangannya Pelaku yang tega mencongkel mata korban Tidak lain adalah kedua orang tuanya sendiri Yakni ayah dan ibunya Mereka diduga sedang mendalami ilmu hitam Ilmu hitam ini membuatnya kerap berhalusinasi Sehingga menjadikan anaknya sebagai tumbal Berdasarkan fakta-fakta dan pengakuan dari para saksi Penyidik mendapatkan informasi Bahwa motifnya diduga karena orang tua korban Sedang mendalami ilmu hitam atau pesugihan Nah pada saat kejadian itu Para pelaku diduga sedang berhalusinasi Menganggap bahwa ada suatu benda Di dalam mata sebelah kanan korban Yang harus dikeluarkan menggunakan jari pelaku Sehingga ibunya melakukan aksi mengerikan tersebut Menurut cerita yang beredar Kronologinya kira-kira seperti ini Saat itu kakak laki-laki korban baru saja dimakamkan Tidak diketahui penyebab kematiannya Namun banyak yang beranggapan Kalau kematiannya juga berkaitan dengan ritual ilmu hitam Yang telah dijalankan oleh orang tuanya Nah pada saat itu pamannya korban yang bernama Bayu Baru saja pulang dari pemakaman kakak korban Dan kemudian dia duduk di depan rumah korban Saat sedang bersantai Tiba-tiba Bayu mendengar teriakan anak kecil Yang menangis menjerit kesakitan Dan ia pun masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya Dan ternyata itu adalah suara teriakan Dari keponakan perempuannya Yang sedang dicongkel matanya oleh orang tuanya sendiri Selain pelakunya kedua orang tua korban Ternyata kakek, nenek, dan paman korban Juga terlibat dalam kasus pencongkelan mata gadis tersebut Terlihat korban menjerit kesakitan Saat dicongkel matanya oleh ibunya sendiri Di sana para pelaku memiliki peranan masing-masing Paman memegang rambut korban Kemudian kakek memegang kaki korban Ayahnya kemudian memegang kepala dan bagian tubuh korban Sedangkan ibunya berusaha mencongkel mata anaknya Menggunakan tangannya Melihat kejadian mengerikan tersebut Sang paman yang bernama Bayu Dengan sigap langsung menghentikan perbuatan mereka Dan kemudian menyelamatkan anak perempuan Yang berusia 6 tahun tersebut Nah saat ini korban sedang menjalani perawatan intensif Di salah satu rumah sakit di Kabupaten Goa Akibat mengalami luka cungkil pada bagian mata kanannya Tidak hanya itu saja Boca 6 tahun yang menjadi korban penganiayaan Oleh orang tuanya sendiri Mengalami trauma yang cukup parah Korban ingin terus berada di pangkuan pamannya Yang telah menyelamatkan korban Kondisi korban saat ini mulai membaik Meskipun mata kanannya hingga kini masih belum bisa melihat Dan masih terus dalam pantauan tim medis rumah sakit Dari 4 pelaku yang ditangkap tersebut Ayah dan ibu korban dibawa ke rumah sakit khusus daerah dadi Kota Makassar Untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan Menurut pengakuannya mereka melakukan hal keji seperti itu Karena sedang melakukan praktik pesugihan Namun masih belum diketahui jenis pesugihan apa yang mereka lakukan Dan dari mana mereka mempelajari ilmu pesugihan yang disebutkan tersebut Ada sebuah kisah juga mengenai ritual pesugihan Dengan bantuan jin atau iblis Yang harus mengorbankan keluarganya sendiri Kejadian ini dialami oleh keluarga Pak Yanto Jadi ceritanya di suatu daerah Ada sebuah keluarga kecil Yang terdiri dari bapak yaitu Yanto Kemudian ibu yang bernama Siti Dan seorang anak laki-laki bernama Saipul Dan pada saat itu Sang ibu sedang mengandung anak keduanya Sekitar 5 bulan Bisa dikatakan kondisi perekonomian keluarga Pak Yanto Benar-benar buruk pada saat itu Sudah 3 bulan dia menganggur karena perusahaan tempat dia bekerja Sudah ditutup akibat pandemi Sedangkan cicilan motornya masih belum lunas Dan tabungannya semakin menipis Selain itu anaknya yang berusia 12 tahun tersebut Sudah masuk sekolah menengah pertama Dan Pak Yanto harus memikirkan biaya sekolah anaknya Pak Yanto benar-benar stres dengan kondisi perekonomiannya Ditambah hutangnya yang juga masih belum lunas Pak Yanto kemudian berpikir bagaimana caranya Dia bisa menjadi kaya raya Dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat Karena menurutnya kalau menjadi kaya raya Maka hidupnya sudah pasti akan selalu bahagia Kemudian pada suatu hari Yanto mendapatkan kabar Kalau di suatu desa Dekat daerah tempat tinggalnya Ada seorang dukun sakti Yang bisa menyembuhkan Segala macam penyakit Pak Yanto pun penasaran Apakah dukun itu juga bisa melakukan praktik pesugihan Atau dia hanya bisa menyembuhkan penyakit saja Karena dia sedang benar-benar membutuhkan uang Dalam waktu yang cepat Pak Yanto pun tanpa pikir panjang Langsung pergi mendatangi dukun tersebut Dan setelah mendatangi kediaman sang dukun Ternyata dukun itu juga bisa melakukan praktik pesugihan Katanya Yanto bisa menjadi kaya raya Dalam waktu yang sangat singkat Namun ada hal penting yang harus Yanto korbankan Untuk menjadi kaya raya Dengan yakin Yanto pun menyanggupi apapun persyaratannya Yang penting dia bisa memiliki banyak harta Setelah melakukan beberapa ritual Sang dukun lalu memanggil sosok jin Yang akan memberikan kekayaan kepada Pak Yanto Dan jin tersebut ternyata adalah siluman ular putih Ular itu kemudian melilit tubuh Pak Yanto Dan memberi Pak Yanto beberapa keping emas Kata sang dukun emas itu bisa digunakan Untuk modal usaha Dan bisnis apapun itu dia pasti akan kaya raya Setelah pulang dari kediaman dukun tersebut Pak Yanto pun mulai membuka usaha berjualan pakaian Dan juga sembako Dan ajaibnya toko Pak Yanto Memiliki banyak sekali pembeli Tidak sampai disitu saja Pak Yanto juga membuka banyak cabang Untuk usahanya tersebut Dan dalam waktu yang sangat singkat Pak Yanto bisa menghasilkan uang yang sangat banyak Dan dia pun menjadi kaya raya Kehidupan keluarganya pun langsung berubah total Pak Yanto bahkan membeli mobil mewah Dan membangun rumah yang sangat besar Dia tidak lagi bermasalah dengan finansial Dan tentu saja semua itu berkat bantuan Dari jin ular yang telah membantunya Namun tanpa Yanto sadari Ada resiko dibalik pesugihan tersebut Kemudian pada saat tiga hari sebelum melahirkan anak keduanya Istri Pak Yanto bercerita Kalau dia sering bermimpi buruk Mengenai ular putih yang melili tubuhnya Dan kemudian memakannya Mimpi itu terus berulang selama beberapa hari Mendengar hal itu Yanto pun sangat kaget Dan dia masih belum bisa mengerti Apa makna dari mimpi tersebut Singkat cerita Tibalah hari di mana istri Pak Yanto Akan melahirkan anak keduanya Yaitu hari Kamis Tepatnya pukul 9 malam Setelah menunggu setengah jam di luar Pak Yanto merasa sedikit gelisah Karena tidak ada suara tangisan bayi dari dalam ruangan Yang terdengar justru suara jeritan bidan Yang membantu proses persalinan tersebut Karena merasa khawatir Pak Yanto pun langsung masuk untuk memeriksanya Dan apa yang dilihat oleh Pak Yanto Benar-benar di luar dugaan Terlihat istrinya sudah tidak bernyawa Dengan banyak darah di tempat persalinan tersebut Dan anehnya tidak ada bayi sama sekali yang dilahirkan Yang keluar dari rahim istrinya Tidak lain adalah bayi-bayi ular Yang berwarna putih Itu artinya selama ini istrinya mengandung anak ular Dan tentu saja itu adalah perbuatan dari siluman ular Yang telah membantunya melakukan praktik pesugihan tersebut Setelah menyadari semua itu Yanto pun langsung membawa anaknya pergi dari sana Mereka kemudian langsung bergegas pergi ke rumah dukun tersebut Untuk meminta pertolongan Dia tidak tahu kalau ritual pesugihan Akan mengambil nyawa istrinya sebagai tumbal Namun saat di tengah perjalanan menuju ke rumah si dukun Tiba-tiba ada tangan yang menutupi mata Yanto Ketika dia sedang berkendara Sehingga Pak Yanto tidak bisa melihat Dan hal tersebut membuatnya mengalami kecelakaan Yang cukup parah Untungnya Yanto masih bisa selamat dari kejadian itu Namun anaknya yaitu Saipul Ternyata mengalami luka yang sangat parah di bagian kepalanya Sehingga pada akhirnya anaknya itu meninggal dunia saat kecelakaan Dan tentu saja itu membuat Yanto sangat sedih Dan tidak bisa menerima kenyataan Baru dia sadari ternyata tumbal yang dimaksud oleh siluman ular itu Tidak lain adalah anak dan istrinya sendiri Pak Yanto pun sangat menyesal telah melakukan ritual Nah itulah tadi kronologi kasus kesugihan yang mengorbankan mata anaknya sendiri Dan juga kisah kesugihan yang mengorbankan anak dan istrinya Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tadi Tidak peduli sebanyak apa harta yang kita miliki Namun sampai kapanpun Harta yang paling berharga tidak lain adalah keluarga Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys Kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time and stay cool Bye bye Sub indo by broth3rmax